Iya Nah Tau padahal dicocol itu Pake itu Nah Ya Gak apa-apa? Ancelobin aja? Nah Kok Maya duluan saya? Engga Wah Maya asisten rumah tangga song Enak gak? Yang bikin Maya Import dari Korea Oh import dari Korea Oh gitu ya Maaf 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 Gak usah Gak usah Maya Ini aja Gak enak ya? Makasih sangat enak Makanya jelekin mukanya Oh asin banget ya? Baru makan begituan doang juga Lepotan Kenapa dingin ya rasanya ya kalo? Enak ya? Dingin ya? Apanya dingin? Kalo dingin sama Sule dingin Kalau haaf Nah anget Anget gitu Anget 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 Oh gitu Maya Kalo Sule dingin Maya udah mulai suka sama Gucci Belanda Wah Tari bu 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 Habis tadi Kang Sule juga dilap-lapin gitu Oh semburuan Maya Mah Yaudah aku nang mau nanya bintang kamu aja Tanya aja Mau nanya ini mas Mo katanya orangnya romantis Kang Sule Oh Dulu pas ngelamar istrinya lagi nonton di bioskop Trus di layarnya tiba-tiba ada tulisan Will you marry me? Wow Bener gitu kan? yang bener mo jadi dulu itu ceritanya mau ngelamar cerita romantis nih ini perlu ditiru enggak saya mau denger secara langsung bagus ini tuh ceritanya nih diperlu ditiru nih le orang lagi mau cerita lo le itu gimana ceritanya tuh aku nggak mau cerita cerita dong makanannya diambil tuh kesian loh dia mau makan cerita dulu jadi mau ngelamar istri dulu saya tadinya mau bayar aja gitu tapi mau bayar bioskop supaya terakhirnya habis film beriklan ah ide yang bagus kita dukung gratis alhamdulillah ya jadinya saya akhirnya ngeborong kursinya yang paling atas sama dua dua jajar gitu temen-temennya istri saya saya ajak saya nggak kasih tau istri saya yang sekarang jadi istri dulu masih pacaran filmnya adalah Toy Story 3 saya sengaja cari Toy Story 3 jam 9 malem biar sepi kan malu kan gitu terus saya bikin tontonnya penuh penuh sebioskopnya nah pas selesainya kan pegangan tangan tuh kan deg-gegan tuh soalnya terakhir kan keluar keluar gambar itu terakhir jadi selama pertunjukan katanya tuh tangan saya dingin banget istri saya nyakanya saya sakit jantung gitu terus udah gitu pas terakhir lampunya nggak dinyalain sama bioskopnya jadi tetep terus tiba-tiba keluar saya bikin animasi kecil gitu karena itu filmnya animasi jadi ada Firli Zakaria will you marry me terus me nya ganti jadi will you marry mo gitu terus satu satu bioskop tiba-tiba satu bioskop bilang say yes say yes say yes gitu waduh seru banget sih terus pas nyala saya udah turun gitu ngasih cincin woy di luar negeri ya tapi itu mah di cimahi kalau dulu cimahi mekar ya cimahi tapi saya mending loh cerita kayak begini nih masa sih jadi kepengen gitu rasanya lagi ya pengen nikah lagi loh pengen ulang lagi kalau dulu ngelambat pengen kayak begitu memory style ya tapi kayaknya lapor ya kamu ya iya kayaknya gue aja enggak ini muk lapor karena mo sidik sudah cerita saya kasih lagi satu ini keren banget ini luar biasa mau nanti aja dibungkus aja ya iya tapi bagus mo ya ceritanya jadi lapor ya aduh toilet belakang ya agak kemana toilet oh silahkan lurus aja tinggal lurus aja langsung loh tamunya udah jok ngobrol dong iya nanti kita ngobrol ya silahkan belok sini lurus aja lurus oke oke tiati ya woy makan makan ngobrol lagi mau terus akhirnya jadi ya jadi ya kalau Selena kapan apa ini mau seperti iya tuh iya tuh kapan sop nah tunggu cawannya dulu emang belum ada tunggu dulu oh kemarin pas basket ada calon heee udah belum cebok mas mo tapi emang dasarnya orangnya romantis banget ya enggak cuma itu doang kepaksa soalnya kata dia aku tidak mau nikah kalau enggak dilamar bagus oh gitu enggak mau bilang iya gitu kalau lamarnya enggak bagus waktu itu menghubungi yang punya bioskop yang bioskopnya jadi datang ke beberapa bioskop ke Bandung ada yang minta sampai 6 juta buat kayak pasang iklan lah jadwalnya gitu nah yang pas ke bioskop ini kebetulan jaringan bioskop baru di Bandung jadi mereka wah seneng tapi kita boleh dokumentasin ya ayo akhirnya ada orang yang mau memberikan secara gratis iya betul oke kalau begitu inilah orangnya yang pernah memberikan gratis bioskop buat lu sini lu sini sayang saya simpen simpen iya harus seneng deh kalau dengar ceritanya mas mo romantis-romantisan gitu kalau neng ntar dalamarnya gimana ya ya kita lihat aja nanti kalau suena aduh kaget lahir teh aduh 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 wah bapaan nih he 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 teh hei mana teh ah cuekin lagi gua bapaan tuh teh bapaan nih duduk ya tumben nih teh bapaan nih teh tumben nih teh abis lu nanya dulu gua mulai nanya lah yang nanya disini sono ini apaan ini apa ini apaan ini udah beli udah beli 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 wiiiis he liat dulu nape ini alat pijat buat buat ole-oleh sule oh buat saya makasih PRT makasih loh buat saya ini gua kena gua sama lu gua sering dateng mari gua gak enak jadi gua beliin oh iya makasih PRT loh mau caranya bisa gak caranya begini ini masukin strum kalo gak ada strum masukin topes gak bisa sanggi banget ya mau matiin mau matiin tau toples ada alingan listriknya ih bukan buatan sini yang nanya itu siapa ada yang nanya caranya lu mau pengen tau ini itu bekas colokan jangan dimakan ini oh ya ini colokin nah lu masukin waduh enak banget tuh waduh enak banget tuh liat 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 tangsualnya boong ya boong lo dicolok nah ini nah ini ditaruh dulu ini ditaruh dulu nah tangan pijetin eh enak liat 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 kucing cang gak ini maksudnya si oleh-ole apa nyuruh mijet guasih gak tawag lagi haya hebat lu buat apaan lu hal ini buat apaan kalo nyuruh mijet begini gua mau minta dipijit aja apa dia kalau bukan RT sesang ini katanya oleh-oleh nih rencana gua buat lu baru rencana ini belum dikasih belum, baru rencana eh capek gua mijitin baru rencana cuma asal ongkos aja le buat ongkos aja jangan tekor ongkos itu mah namanya jual enggak gua enggak capek kebeli gua enggak jual nih emang rencana buat lu nah kalau rencana mau buat apaan ini saya juga punya rencana rencananya kesal sama Pak RT ngomong-ngomong dimasukin lagi mami gimana le mami lagi Arisan lagi Arisan mami lagi Arisan pacaran Arisan pacaran nama siapa? Arisan mocok-mocok Arisan Arisan gua lu tau punya pacaran ya Arisan orang mana? Arisan 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 gua udah pernah ketemu Arisan udah lama pacarannya? Arisan Arisan tuh mami tuh waduh cantik bener anjo ngaseo korea cantik gak mami? cantik mami ini mami pesan khusus dari korea mau itu pintanya ketarik mi tuh iya ke mami nah ini kan tadi-tadi juga diunjukin bohong aduh keren kan nih bajunya yuk kita selfie yuk ini ini mami khusus mau dibikin kopian kali gak usah selfie nih suruh motoni tukang kotok keliling dulunya oke mau sama adi aja selfie lihat tuh satu keren kan? heeh iiii aduh ev wed apa hasti teh? pate ini kami kena ngejakin selfie foto iya foto aja foto marah-marah dulu ini pate nih orang mau ngocokin foto ay ano kurusannya bareng kenapa? eh atas, sini sini nih foto uang-ao ik Mmm eh teme potok ah potok Satu, dua, tiga. Lu diam-diam buka batuk. Keren kan bajunya yang foto juga. Berarti lu ada udang lu. Ada udang dibalik batuk. Ada udang dibalik batuk. Ada udang dipeles. Balik batuk. Keren kan fotonya. Iya Pak RT, saya kan mau foto sama dia. Lihat tuh biar bagus gitu loh. Iya kan, foto sama dia. Iya kan, kita bisa foto bareng ya. Bagus kan Pak Cuma nih. Foto lagi sekali lagi ya. Iya kan dari setengah komentar. Keren fotonya. Itu kan. Kenapa? Iya. Mami galingan tembok. Peran dulu, peran dulu, peran dulu. Di sini aja. Gitu. Ayo. Di sini aja. Dan saya mau menghimbau. Ini data WHO. Pertumbuhan orang gendut di dunia itu 18,6% per tahun. 18,6%. Itu banyaknya orang gendut. Tambah banyak. Di Indonesia itu agak sedikit. 6,8%. Tapi itu membuktikan makin tahun makin banyak orang gendut. Makanya pada suatu hari nanti kami orang gendut akan menguasai dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.